mobil itu nggak ada yang dari kendala itu di belakang ngeplok juga hahaha klik di belakang itu hahaha nek ju dengan kejok, 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 kejok kejok, 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 kejok ini jerok, ini sudah kanan sudah, tiket masuknya ini dihitung per orang, dan per orangnya itu adalah 20 ribu rupiah di parkiran udah memarkir mobil ramai sekali, nah ini adik Misha bersama bunda lagi main durian pohon durian, daun durian kita mau lanjut dulu kita mau cari tempat yang bisa meledukan, ayo let's go video tadi mobil datuk nih mengalami overheat ini teknisinya sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi overheat pada mobilnya kalau perjalanan itu mesti dicek memang ya kondisi mobilnya tapi mudah-mudahan ini tidak apa-apa ya bisa diatasi dengan baik terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terjal. 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 Nah kita ini sedang berada di Musola ya Nah ini seperti ini kondisinya ya Nah di depan Musola ini ada restoran Restoran ala kadarnya ya Ini ada mangsa Mangsa ini luar biasa dia Tahan banting Ini ada mangsi Kami sudah Bisa di eksplorar Terhenti di Musola Kempung Durian ya Waaaaa Overload Bisa turun lagi lah langsung Mana mobilnya Bisa 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 Di Musola Stop di Musola Tidak lanjut ke bawah lagi kolam renang ya Bangsa Bangsanya memang luar biasa Tahan banting Bangsa ini Panggul dengan pak neng Luar biasa Hujan lagi nih Masya Allah Ini di belakang Awal yang di belakang Oke Oke Kita lanjut lagi nanti ya Kita keluar dulu dari perumuran Cuma Cet tadi nih Masya apa luar Mobil lagi Oke Sobat Fafers Sekarang kita sudah Mengeluarkan diri Keluar dari Kurungan Kampung Durian Yang tadinya kita mau mandi-mandi Kan di sungai Di kolamnya Mau santai-santai Di guest house-nya Ternyata Semuanya Tidak sesuai dengan harapan Cuaca hujan nih Seperti yang dilihat Di depan Teras Dan macet lain Bisa di eksplorer Terhenti di Musola Kampung Durian Jadi tidak bisa lanjut Sampai ke Kolam dan lain sebagainya Mudah-mudahan next time Kita bisa Disaksinya lagi Dan Sampai ke Tujuan dengan Paripurna Kalau ini masih Separuh jalan Kita sudah menyerah ya Karena kondisi Dan keadaan Ya seperti ini Sobat ya Bisa dilihat Jalannya ini Bisa untuk Masukan pengelola Bisa dilebarkan Pada kali Supaya tidak Mengundang Kemacetan seperti ini Karena ini harus Berbagi jalan Dan rawan Keluar dari Kekir jalan Berbahaya Nah Kiri kanan Kejurangan Bahaya Nanti umban Terjun nanti Kejurangan Panjang Panjang Macet panjang Ditugah Karena ada yang Memutar Balik arah Dari depan Kan yang mau masuk Tapi karena cuaca Seperti ini Kemudian Sudah ada yang Menginformasikan Berangkali Sudah Full Di area Perparkiran Jadi di arah Terbalik Macet lah Jadi Terjuru Terlalu Tidak hype ini dalam perjalanan mudik menuju ke Palembang buong sakatiga 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 sakatiga